Halo guys, ketemu lagi dengan Koko di Flash Gadget Channel Mungkin tanggal segini ada yang sudah mudik kali ya Atau ada yang belum mudik, bahkan gak mudik kayak saya nih Nah, buat yang mau mudik atau uang THR-nya sisa Saya ada beberapa gadget unik yang cocok menemani jalan-jalan nih Pastiin nonton sampai akhir ya Soalnya saya bakal bagiin sebagai giveaway barang-barang yang saya review ini Dan kamu bebas pilih sendiri barang mana yang kau pengen Barang pertama dari Vieta ada True Wireless Bluetooth Airborne Airboom Jadi sudah selama seminggu saya nyoba airphone ini Suaranya cukup bulat untuk harga yang murah Tapi masih kurang nendang di bagian bass-nya Airphonenya menggunakan baterai berkapasitas 50mAh Dan case-nya ini 500mAh Jadi bisa ngecas sampai 8 hingga 10 kali lah Nah, kontrolnya juga enak Karena sudah sensor sentuh Tinggal tap sekali untuk play dan pause Tap dua kali untuk next play Yang saya suka lagi desainnya simple dan pas banget di telinga saya Walaupun kalau untuk case-nya bener-bener polosan hitam Jadi kurang menarik Namun mengingat harganya yang cuma 200 ribuan Ini jadi TWS Airphone paling affordable dan cocok banget buat menemani perjalanan mudikmu Barang kedua yang gak boleh ketinggalan yaitu powerbank Kali ini ada dua powerbank dari Viz Yaitu voltmax dan akson yang sama-sama 10.000mAh Pertama untuk yang voltmax Berbahan metal dengan desain yang terlihat kokoh dan ada layar kecil untuk indikator sisa baterai Serta memberikan informasi daya yang keluar Contohnya ketika ngecas HP saya ini Bisa support fast charging Ya, Viz voltmax ini mendukung pengecasan Qualcomm Quick Charge 3.0 dan Power Delivery 18W Jadi untuk portnya tersedia slot USB QC 3.0, Type-C Power Delivery dan input micro USB Powerbank voltmax ini dijual di kisaran 300 ribuan Lalu untuk yang powerbank akson Desainnya lebih mewah dengan bodi full glass depan belakang Ada layar digital untuk indikator sisa baterai Tapi disini gak ada keterangan QC 3.0-nya Namun untuk seri akson ini Port USB QC 3.0 ada dua Port Power Delivery Type-C ada satu dan micro USB ada satu Saya sendiri lebih suka dengan desain yang akson ini karena lebih berkelas Dan powerbank dari Viz ini menggunakan baterai, litium, polimer semua Powerbank akson ini juga dijual di harga 300 ribuan saja Barang ketiga yang gak boleh ketinggalan yaitu adapter charger dan kabel charger tentunya Kali ini ada produk dari Vyata Kalau saya jarang pakai adapter originalnya Jadi kalau nanti HP dijual lagi, charger originalnya masih bagus Nah, dengan Vyata Qualcomm Quick Charge 3.0 ini sudah memenuhi kebutuhan fast charging HPku Apalagi sudah dilengkapi dengan Smart Intelligent Protection Jadi akan memutus daya ketika baterai sudah penuh Bullet kabelnya yang cuma 35 ribuan ini juga sudah support QC 3.0 Jadi cocok banget Adapternya cuma di harga 90 ribu Jadi total 120 ribuan lah Sudah dapet charger yang affordable buat dibawa-bawa Barang keempat bisa dibawa bisa enggak nih, yaitu speaker bluetoothnya Vyata Bentuknya yang minimalis cocok banget buat temen piknik Jadi bisa dengerin lagu-lagu sambil istirahat ketika perjalanan jauh Bisa sambung via bluetooth, kabel aux, dan bisa pakai microSD Simple kan? Suaranya saya gak bisa bilang bagus banget Tapi sudah cukup buat temen perjalanan Apalagi mengingat harganya yang cuma 100 ribuan Ini sih worth it banget buat dibeli Nah itu tadi gadget unik yang bisa menemani mudik atau libur lebaranmu Link pembeliannya ada di kolom deskripsi ya Dan pasti dijamin murah-murah Kalau temen-temen pada mudik kemana nih? Dan barang apa yang gak boleh kelewatan untuk dibawa? Silahkan tulis komen ya Saya juga ngadain giveaway untuk beberapa produk ini di Instagram Silahkan cek di IG saya At Flash Gadget ID Cukup sekian video kali ini Terima kasih sudah menonton Koko Untuk Diri dan Matul Nuun